oke, hello Zillovers kita kembali lagi disini bersama boleh diperkenalkan terlebih dahulu halo, saya Chris dari Sumarang PAV, saya Kenny dari Fajar Mobil, Jogja oke, sebelumnya aku mau kasih ucapan selamat dulu ya, kemarin abis aduh pialanya boleh dikasih tau apa yang dimenangin dan mungkin dapet efisiennya juara berapa kemarin saya turun di usaci kelas Ruki 3K kebetulan dan puji tuannya dapet juara 2 kalau saya kebetulan turun di kelaskan sama dua-dua setengah terus di 2W kebetulan juga dapet juara 2 ini mungkin agak personal ya kira-kira udah berapa lama sih berkecimpung di dunia audio kalau saya sendiri di audio mungkin baru ya karena kan barusan lulus terus kemudian balik dari kuliah balik ke Semarang dan membantu orang tua jadi mulai fokus di audio sejak lulus itu kalau orang tua di audio juga iya, papa di audio jadi terusin teruskan dari keluarga oke jadi sebetulnya kita ini berdua kita itu penerus orang tua semua penerus jadi kebetulan saya juga sama saya, papa saya itu dulu punya toko variasi terus sudah mulai diangsurkan ke anaknya jadi ini saya dulu sudah main audio lama cuma belum terlalu fokus jadi ini mulai saya fokuskan mungkin mulai saya baru start 3-4 bulan saya belajar jadi selain usaha dari orang tua turunan lah istilahnya ya tapi passionnya sendiri udah kayak panggilan jiwa ke situ gitu satu panggilan jiwa dua kepepet tiga tiga ya mau gak mau udah berapa kali pengalaman kalian ini partisipasi di kompetisi-kompetisi audio seperti ini kalau saya baru kebetulan baru dua kali kumpulin bulan lalu di Solo 27-28 bulan lalu ya itu di asosiasinya kalau gak salah ICAN ya ICAN di kelas 3-way konsumer 22,5 kalau saya kebetulan baru sekali ini baru sekali ini ikut kompetisi ini tapi luar biasa ya terhitung istilahnya baru dalam partisipasi di dunia audio ini tapi udah langsung nyabet piala kayak gini ya nyabet dalam juara ya rasanya kayak bagaimana gitu kebanggaannya atau apa gitu ya 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 masih kurang puas lah kalau misalnya belum satu kayaknya belum puas oke jadi masih ada tantangan gitu ya tantangan untuk terus belajar pengalamannya waktu pas mengikuti bisa diceritain kayak apa pertama kali pas di Solo kemarin kualifikasi sebelum yang di Surabaya 27-28 kemarin itu perasaannya takut ya karena kita kan baru pertama kali juga ya terus udah gitu lawannya senior-senior semua banyak belajar juga dari sana terus kita betulin lagi betulin lagi improve lagi gitu kalau untuk perasaannya seneng excited ya gemes gitu masih aduh kurang-kurang sedikit gitu ternyata orangnya selawannya senior-senior ditetep lah kita ada agak maju mundur sedikit lah betulnya kalau saya pribadi ya jelas ya mas mungkin kompetisi audio sih mungkin beda ya dari kompetisi lainnya yang pernah saya ikuti ya kompetisi audio itu kan sebetulnya tentang persiapan ya sebetulnya masalah persiapan dan kebetulan saya persiapan ini juga mepet banget jadi ya mau gak mau ya saya harus ngeriman ya misalnya dua-dua juga gitu loh tapi ya kemudian untuk besok hari sih kalau saya ikut sih ya persiapan bakal saya lebih mantengin lagi sih tapi lebih kesitunya oke ini tadi aku denger kata mepet disini berarti agak terburu-buru juga untuk mas persiapan agak terburu-buru mungkin bisa diceritain lagi lebih jelas gitu gimana jadi saya bangun mobil itu mungkin bisa dikatakan kalau dari hari ya itu dari bangun dari nol itu tiga sampai empat hari mas sampai sekarang ini ya saya doang itu mas jadi kayaknya itu saya rasa juga mepet sekali itu jadi preparenya cuma tiga empat harian doang itu ya bener bener terus kalau boleh tahu nih perangkat apa aja yang dipakai di dalam mobil yang kalian bawa itu waktu pas kompetisi mungkin bisa dari gini dulu ya kalau saya sih kebetulan emang saya kan emang juga sebenarnya juga pengen untuk fokus dagen ya mas ya jadi saya kebetulan semua perangkat sih full selo sih ya kalau twitter saya pakai DX30NJG ya kan kalau MIBUS HC17 subwoofer pake OMBOX SL8 DSP saya pakai MAGIC 46 mas perkiraan budget yang dikeluarkan untuk build up mobil ini kira-kira berapa? 22 22 ya 22 jadi sekitar 22 ya udah bisa nyabut yuara 2 kalau saya sama saya pakai sistem dari full selo iya dari saya kebetulan pakenya 3W oh pake 3W 3W performance max terus untuk prosesornya kita pakai patching 4.8 yang terbaru dari selo pakai power 4 channel mini 40 terus untuk subwoofernya kita pakai W8 XL 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 ya oke nah sekarang mau singgung masalah tuning nih kalian statementnya kayak apa? beberapa waktu lalu kami sempat belajar di selo galeri Surabaya oke menggunakan software yang namanya Smart V8 oh berarti dapat bimbingan dari selo galeri Surabaya oke dibimbingnya oleh POMARFIN kalau untuk software kebetulan kita kan sempat diajarkan oleh selo galeri Surabaya kita menggunakan software yang namanya V8 Smart V8 iya dan pengalamannya menggunakan Smart V8 itu menurut saya sangat menyenangkan efisiensinya dapat terus kita juga dapat namanya gayanya seperti gaya anak milenial ya lebih software terus lebih ke komputer sangat terbantu dengan alat itu software itu sebenarnya oke berarti kalian sendiri lebih suka dan merasa lebih mudah ya lebih mudah lebih efisien lebih gayanya sesuai anak-anak milenial yang lebih sekarang inilah menurut saya kembali lagi pilihan ya pilihan ya kembali ke pilihannya masing-masing masalah passion ya kesukaannya dan lebih ke feelingnya orang tersebut sendiri yang mau belajar seperti gimana cuman software bagi kalian software Smart V8 ini lebih mudah dan lebih efisien oke untuk hasil suara kalian sendiri merasa kaya gimana sih untuk hasil suara dengan menggunakan software Smart V8 ini saya menemukan namanya konsistensi yang cukup baik dari alat tersebut hasil dari settingan tersebut yang cukup konsisten untuk hasilnya sih untuk suaranya sangat bisa dibilang itu sangat memenuhi ekspektasi kita nanti paling kita tinggal improve-improve lagi untuk secara pribadi kalau saya menggunakan Smart V8 itu karena pada dasarnya saya inginnya bukan kompetisi ya saya pinginnya kan itu untuk berdagang gitu ya kalau dari segi efisiensi waktu itu sangat memotong sekali jadi untuk berdagang itu menggunakan sistem dari Smart V8 itu memakan waktu gitu loh jadi itu sangat bermanfaat bagi saya sih kedepannya oke terus untuk hasil dari settingannya sendiri saya rasa itu sangat oke untuk suara yang dihasilkan dan didengarkan oleh customer itu saya yakin pasti jadangan bikin lancar aja sih oke berarti ini dapat dua sisi mata koinnya ya satu masalah fashionnya dapet terus efisiensi di dunia dagang juga ya oke gitu ya juangnya jadi lebih mengalir cepat oke ini masalah cuang ya itu yang utama ya itu yang utama ya untuk hasil suara dengan membawa hasil juara seperti ini bisa gak sih audio ini di aplikasikan ke mobil daily harian biasa gitu? oh pasti sangat bisa sih sangat bisa soalnya settingannya juga sama ya saya rasa ya untuk settingan customer sama kompetisi kita tidak pernah membedakan untuk misalkan kompetisi harus serius kalau untuk dagang kita ya cukup-cukup aja gitu kita gak seperti itu jadi settingan itu selalu konsisten yang saya tadi bilang di V8 ini sangat bisa membantu kita untuk konsisten dalam marketing jadi customer juga untuk harian pun bisa mendapatkan hasil yang maksimal kita untuk menggali fashion kita juga bisa dapat hasil yang maksimal untuk dirasakan dalam perjalanan sehari-hari menggunakan mobil itu sangat bisa banget dan sangat recommended ya? sangat recommended planningnya setelah ini kalian mau apalagi? untuk planning setelah ini dari saya pribadi dulu mungkin ya saya pribadi pengen coba ikut kompetisi lagi sampai di mana satu titik saya merasa aku udah cukup happy dengan hasilnya terus habis itu kita berfokus kepada dagangnya karena tujuan utamanya tetap kembali ke cari juan oke berarti pertama passion dulu ya menggali passion sampai ketemu titik mentoknya dan setelah itu mengaplikasikannya di dunia bisnis oke oke mungkin ada tambahan atau sama? pasti sama sih pasti sama ya idem ya idem oke oke thank you banget untuk Chris dan juga Kenny semoga video ini bisa jadi video yang bermanfaat tentunya buat kalian yang punya semangat nih di bidang audio dan pengen berkompetisi dan berprestasi seperti beliau-beliau ini ya oke thank you thank you bye 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 Terima kasih.